Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Bajar di channel Sugintool Oke, kembali lagi dengan konten Build Valkyrie Honkai Impact 3 Yang kali ini kita akan membahas tentang Build, Line Up, dan Cara Main Dari Elysia, Hersher of Human Ego Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak Elysia, Hersher of Human Ego adalah battle suite baru dari Valkyrie atau karakter Elysia di Honkai Impact 3 Sebelumnya sudah ada Elysia yang fisikal yaitu Miss Pink Elf yang sudah kita kenal sejak setahun yang lalu Dan sekarang dari story-nya dia sudah berubah menjadi Hersher of Human Ego Yang mana dia adalah Valkyrie yang mengakibatkan Ice di MAC Dan role utamanya adalah DPS Ice di MAC Oke, Elysia adalah DPS Ice yaitu berelemen Ice jarak jauh yang menggunakan senjata bow atau panah Jadi dia adalah damage dealer utama atau DPS untuk Line Up Ice Dan dia ini istimewanya dari Hersher sebelumnya adalah dia 100% Hersher guys Jadi sesuai dengan story-nya bahwa Elysia itu sejak dia muncul itu sudah Hersher Bukan manusia yang kemudian berubah jadi Hersher kayak Giana, Bronya, May Itu bukan Makanya dalam gameplay-nya Elysia ini punya dua jenis mode Hersher yaitu Hersher of Human sama Hersher of Origin Hersher of Human itu adalah ketika dia mode normal atau biasa Sedangkan Hersher of Origin itu ketika dia melancarkan Ultimate Jadi untuk efek-efek skill-nya dia secara uptime 24 jam adalah seorang Hersher Oke, untuk rekomendasi equipment atau pembahasan equipment Sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya Cek aja nanti di video ini Linknya akan saya taruh di deskripsi mengenai perbandingan equipment-nya Yang jelas yang harus benar-benar teman-teman dapatkan adalah weapon-nya Karena kalau memakai weapon lain-lain Misal weapon L yang fisikal Atau weapon ini, serulian atau yang dari crafting-an itu Itu sangat tidak recommended Jadi dapatkanlah minimal weapon-nya Kalau stigma-nya masih bisa diracik Oke, jadi Elysia ini punya dua jenis gameplay Jadi gameplay waktu dia Hersher Human sama Hersher Origin Oke, untuk gameplay saat Elysia berwujud Hersher of Human adalah Dengan teman-teman memberikan serangan berupa charge dan skill weapon Ya, charge lakukan untuk menambah tumpukan yang namanya pristine sheet Ketika pristine sheet-nya sudah penuh Tiga tumpukan lancarin skill weapon Nanti akan memberikan damage kepada musuh Dan juga musuhnya tidak bisa gerak Nah, ini cukup efektif untuk farming SP dalam mini-rot atau rotasi singkat Namun, damage-nya juga lumayan Tidak benar-benar loss DPS atau DPS loss Selanjutnya adalah gameplay ketika dia masuk ke burst mode Atau ultimate atau Hersher of Origin Disini weapon Elysia langsung berubah Awalnya bow atau panah berubah menjadi tongkat Dan dia menjadi putri duyung yang mengendarai ikan pari guys Jadi disini gameplaynya adalah teman-teman memberikan normal attack kepada musuh Tunggu serang aja sampai Hersher charge-nya penuh Kemudian serang lah pakai charge attack Nanti Ellie-nya akan nyelam Nyelam Bawa ikan pari lah keluar Nanti akan menyerang musuh Kemudian di skill weapon Kemudian burst mode-nya Elysia ini punya finisher Jadi untuk mengakhiri burst mode-nya itu ada finisher-nya Seperti brickneck excelsis atau BKE Ada finisher-nya Selanjutnya adalah Sebagaimana dia itu Hersher Pasti punya keistimewaan Yaitu apa soal QTE Seperti HOF Ada dua jenis cara untuk ngetrigger QTE-nya Untuk QTE biasa itu terpicu oleh Ketika musuh terkena freeze atau ada time slow Namun selain itu dia juga bisa QTE Ketika ada anggota parti lain yang mengkonsumsi Setidaknya 100 SP Kayak HOF Jadi Ada dua jenis Cara untuk ngetrigger QTE-nya Cuma kalau HOF beda cara Bukan soal SP Tapi Kombo partinya Kemudian Sebagaimana HOF Ellie ini Bisa memicu perfect dodge Tanpa Perfect dodge Jadi evasion biasa Tanpa ada serangan musuh Itu sudah Otomatis Perfect dodge Atau ultimate evasion Oke kemudian untuk rekomendasi Afix Untuk Elysia ini Sekarang adalah 5 attack Dengan 1 regen SP Atau pemulihan SP Karena memang SP-nya Masih cukup tryhard Untuk sekarang Ya itu Menggunakan 5 attack Dan regen SP Catatan Ini yang untuk F2P Seperti saya Yang SN0 aja Valkyrie-nya Yaitu Kasih 1 regen SP Ketika ada musuh di dekatnya Atau pemulihan SP Tapi Afix ini Bisa saja berubah Nanti ketika ada susang Mungkin Bisa aja 6 attack Tapi untuk sekarang Gunakan 5 attack Dan 1 regen SP Atau pemulihan SP Oke selanjutnya Adalah line up party Line up party Adalah Ada beberapa opsi Yang pertama adalah Menggunakan Pardovelis Atau kucing Sama haksor bani Yang kedua Bisa Aja Kalau haksor baninya Belum terbuild Bisa pakai AE Sama pardovelis Kemudian nanti Di versi 6.1 Ada Valkyrie baru Lisusang Jadi bisa pelis Sama Lisusang Oke selanjutnya Saya akan praktekkan Gimana Rotasinya Dengan salah satu Line upnya Yaitu Menggunakan Pardovelis Dengan haksor bani Oke awal Haksor bani Masuk Memberikan Charge attack Ke pelis Pelisnya Ulti Masuk ke Elysia Ini bisa di Finisher Minisernya Oke cukup sekian Pembahasan dari Harsher Elysia Harsher of human ego Semoga membantu Buat teman-teman Pemain Honkai Impact Yang jelas Ketika punya Valkyrie nya Dapatkan minimal Weapon nya Untuk stigma Bisa Dipulung Ya nanti Di next versi 6.1 Itu ada Alternatif nya Namanya Liuki Cuma sekarang Belum bisa tampilkan Karena Itu masih Di CN Dan CN pun Belum Release Untuk saat Membuat saya Video ini Itu nanti Stigma HOR Divine Key baru Namun bisa Dipakai juga Di Elysia Untuk teman-teman Yang B Mau Harsher Elysia Sudah muncul Di banner Masih ada 14 hari Kalau Kristalnya Nggak cukup Bisa Gesek Gesek Dimana Belum Ada Sponsor Oke Gesek Dimana Terserah Nggak ada Sponsor Oke Cukup Sekian dulu Konten dari saya Semoga Membantu Sampai jumpa Di konten selanjutnya Selamat pacar Pamit undur diri Bye Bye Sub indo by broth3rmax